Intro Akhir-akhir ini kita sering dengar kata imunitas Hal ini banyak dibicarakan Karena terkait dengan pandemi covid-19 ini Tapi apakah anda sudah tahu apa itu imunitas? Yuk simak video sampai habis Kami akan memberikan informasi kepada anda Yang kami rangkum dari beberapa sumber Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh Terhadap serangan substansi asing Yang terpapar ke tubuh kita Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar Maupun dalam tubuh sendiri Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh misalnya Bakteri, virus, parasit, jamur, debu Dan serbuk sari Sedangkan substansi asing dari dalam tubuh Dapat berupa sel-sel mati Atau sel-sel yang berubah bentuk dan fungsinya Substansi-substansi asing tersebut Disebut imunogen atau antigen Apabila imunogen terpapar ke tubuh kita Maka tubuh kita akan meresponnya Dengan membentuk respon imun dari sistem imun Sistem imun secara harapiah Merupakan sistem pertahanan diri yang menguntungkan Tetapi dalam kondisi tertentu Dapat menimbulkan keadaan yang merugikan Respon imun terbagi menjadi dua fase Yang pertama Fase respon imun alami Dan yang kedua Fase respon imun adaptif Respon imun alami akan terjadi pada awal terpaparnya imunogen ke tubuh kita Apabila sistem imun alami ini Bisa mempertahankan tubuh dari serangan imunogen Maka kita tidak akan menderita sakit pada fase pertama Sebaliknya Apabila sistem imun alami Tidak bisa mempertahankan terhadap serangan imunogen Maka kita akan sakit atau terinfeksi pada fase kedua Itu tadi adalah pengertian dan macam-macam imunitas Tetap jaga ketat protokol kesehatan Anda Semoga bermanfaat Dan mari terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang Terima kasih